Keinformasi lain sejumlah bantuan dikirimkan dengan menggunakan pesawat Hercules ke tempat observasi WNI di Natuna. Bantuan terdiri dari alat kesehatan hingga toilet portable. Bantuan bagi lebih dari 200 WNI yang menjalani observasi di Natuna tiba Kamis malam. Komandan Lapangan Udara Raden Sajad, Kolonel Penerbang Parlianto mengatakan bantuan yang dikirimkan terdiri dari alat kesehatan, genset hingga toilet portable. Rencananya distribusi bantuan akan terus dilakukan oleh pihak TNI hingga para WNI selesai menjalani masa observasi.